STORYTIME Sebelum kita mulai juga Cepet pause video ini Lari ke dispensernya kalian Ambil minumannya kalian And let's cheers Ding So di video kali ini Minyo akan membahas sebuah Conspiracy theory Wow Back to back conspiracy theory Ada apa Minyo? Because my life's been so plain In these days Di video kali ini Minyo akan membahas Conspiracy theory tentang Kartun Siapa sih yang gak pernah nonton film kartun di dunia Ini siapa Siapa coba angkat tangannya Gitu ya gak mungkin Gak mungkin gak ada orang yang nonton Video kartun At least pernah lah sekali Seumur hidupnya Apalagi kalian nonton Youtube nya Minyo sekarang Gak mungkin kalian gak nonton film kartun Gitu kayak Possible gitu ya Nah film kartun ini udah menghiasi Hidupnya orang dari sejak kecil Dengan cerita-ceritanya yang Magical, imaginative Dan it's plain amazing Ya gak sih Sweet and adorable In everything Film kartun yang Minyo maksud adalah Film kartun seperti Disney Doraemon Crayon Shinchan Pokoknya banyak kartun-kartun Yang memang Jalan ceritanya It's just plain amazing Even sampai sekarang pun Minyo masih Memang nonton film kartun Oke walaupun tidak sesering waktu dulu Sampai sekarang pun Minyo sering nonton film kartun Because it's just The movie, the everything The cartoon keeps on coming gitu Dengan cerita-cerita yang bener-bener keren banget ya gak sih Nah ada gak sih dari kalian yang penasaran sama cerita dibalik kartun-kartun tersebut Orang-orang yang membuat kartun ini itu inspirasinya dari mana sih Dan apakah ada cerita asli dibalik kartun-kartun tersebut Snow White Or Up misalnya Kalian pernah gak berpikir bahwa hmm ini pernah beneran terjadi apakah enggak ya gitu And I'm sure you guys have that question Dan di video kali ini pun Minyo sudah melakukan researchnya Minyo Dan kenapa Minyo akhirnya menggolongkan ini menjadi konspirasi teori Karena, karena belum tentu semua yang Minyo ceritakan disini itu aslinya, kenyataannya Karena jujur aja beberapa dari cerita ini dan cerita aslinya itu belum dikonfirmasi oleh yang buat gitu So Minyo masih mengklasifikasikan ini sebagai konspirasi teori Menjadi sebuah teori Masih sebuah teori Seperti Edo Setelah Minyo research Pertanyaannya Minyo Yang selalu muncul di kepalanya Minyo Apakah cerita ini berdasarkan cerita asli Minyo finally googlen You know Apakah ada kartun yang memang ada cerita aslinya Atau gak berdasarkan cerita faktual gitu ya And it turns out to be ada beberapa Mungkin gak banyak ya Yang Minyo temukan juga gak banyak Ada beberapa cerita yang memang didasari cerita asli Dan most of the story itu mengejutkan Minyo gitu ya Hampir semua ceritanya sangat-sangat kayak bikin hati Minyo terenyuh gitu ya So sekarang kita mulai membahas tentang kartun apa aja sih yang memiliki atau yang didasari cerita asli Cerita yang pernah terjadi di kehidupan nyata Oke dan cerita pertama datang dari film Pocahontas Siapa yang gak kenal Pocahontas Siapa yang gak tau Pocahontas Minyo bingung gitu Kalian hidup di bawah batu mana gitu ya I'm really sorry But Pocahontas itu film kartun yang udah dari zaman dulu banget gitu kan Nah Pocahontas ini adalah sebuah kartun yang dibuat oleh Disney Betul sekali Film Pocahontas ini itu menceritakan tentang putri kaum Indian Oke Dimana dia itu adalah seorang putri yang aktif Dan punya ibanjinasi tinggi Dimana dia ngomong sama pohon Ngomong sama binatang Binatang dia jadiin sahabat Dan ceritanya adalah dia jatuh cinta kepada seorang pria dari Inggris Nah konfliknya ada dimana Konfliknya di dalam cerita itu adalah kaum Indian dengan kaum Inggris itu tidak pernah menjadi sahabat gitu Mereka saling berantem aja dari zaman dulu gitu ya Oke so ceritanya adalah pada zaman dahulu kala orang-orang Inggris ini menyerang kaum-kaum Indian Dan dari situlah mereka selalu berperang gitu Intinya cerita Pocahontas itu seperti itu Dan akhirnya si Pocahontas ini jatuh cinta kepada seorang-orang Inggris Seorang laki-laki Inggris yang bernama John Smith kalau gak salah Dan akhirnya living life together Akhirnya pada akhirnya Well it sounds like cerita yang sangat sweet Itu adalah cerita yang menceritakan dimana kedua orang yang sangat berjuang untuk cintanya gitu kan And it sounds so sweet and happy gitu And it ends in a very happy ending gitu However the original story dan ini benar-benar terjadi Jadi kayak ada si Pocahontas ini tuh ada sebetul Di dunia nyata Pocahontas ini memiliki nama Matoaka Oke dia adalah seorang wanita Indian Yang dimana dia adalah anak dari Chief Powhatan Jejeduknya kaum bangsa Powhatan Powhatan tuh kayak sebuah area lah di Indian Eh di Indian Di tanah Indian which is Amerika Di tanah Amerika Yang sekarang disebut Amerika Dulu I call it like the Indian land Dan sekarang si Powhatan ini sendiri itu adalah negara bagian Amerika Yang namanya Virginia Pada saat itu pada zamannya Ada seorang orang Inggris Yang ditahan oleh kaum Powhatan Namanya John Smith oke Dan satu-satunya hubungan antara si Pocahontas ini Atau Matoaka ini dengan John Smith adalah dia Si Pocahontas ini pernah menolong seorang John Smith oke Karena zaman dahulu si John Smith ini ditahan oleh kaumnya Kaumnya si Matoaka ini gitu Si Pocahontas ini gitu Hanya itulah satu-satunya relation atau hubungan yang pernah mereka jalani gitu ya Si John Smith itu Jadi tidak ada cerita hubungan cinta sama sekali sebetulnya dengan si John Smith ini Dan selama beberapa waktu sayangnya Pocahontas ini akhirnya gilirannya dia Dia yang diculik oleh kaum Inggris Matoaka ini atau Pocahontas ini pada saat itu umurnya masih 17 tahun Dan finally setelah ditawan sama orang-orang Inggris Si Matoaka ini menikah dengan salah seorang Inggris men gitu ya Bukan John Smith tapi kayak orang lain gitu ya Dan tragisnya lagi adalah si Matoaka ini dia meninggal pada umur 22 tahun Jadi sangat-sangat muda It's just so... It's different Buat Minyo ini memang tidak begitu tragis Karena kayak oke cuma diculik Bukan cuma diculik doang gak? Kayak main culik-culikan gitu ya Dibandingkan cerita yang sebentar lagi Minyo akan ceritakan Ini menurut Minyo masih belum tragis gitu Walaupun ini masih cerita tragis It's just a very different story than what it's been told gitu Dengan cerita yang memang benar-benar terkenal gitu Yang diceritakan oleh Disney di film Pocahontas Seperti itu Dan it's very real Kalian bisa cek lagi story-nya Please, if you guys are really interested to the story Kalian bisa langsung research by any means Let's talk about it Dan langsung tulis di komen Oke jangan lupa ya Let's move on to the second story Cerita kedua ini itu dari cerita Powerpuff Girls Siapa yang gak tau Powerpuff Girls Ya Powerpuff Girls dulu tuh ada di RCTI Kalau gak salah ya Dan setiap minggunya Minyo nonton itu Powerpuff Girls Kalau gak salah setiap sore gitu Even setiap hari Minyo nonton Powerpuff Girls Waktu Minyo SD dulu SD apa SMP gitu Sekitaran itu lah ya Wah, cerita Powerpuff Girls itu adalah cerita yang sangat membangun gitu Yang kayak, uh, girl spirit gitu Karena cerita Powerpuff Girls itu menceritakan tentang Tiga orang anak kecil Cewek Oke Tiga orang anak cewek Yang menjadi superhero Dan dimana tiga orang cewek ini itu dibuat oleh seorang ayah Dari chemical Chemical stuff gitu Karena si ayahnya ini adalah seorang ilmuwan apparently gitu Dan si Powerpuff Girls ini ceritanya kebanyakan dari episode-episodenya itu melawan Mojojojo Mojojojo ini adalah seorang antagonis yang ada di cerita Powerpuff Girls gitu Yang dimana si Mojojojo ini berusaha untuk menguasai dunia gitu kan Itu adalah cerita Powerpuff Girls gitu Ceritanya sangat-sangat membangun gitu Dan banyak dari episode-episodenya yang punya meaning khusus gitu Poin yang bagus untuk diceritakan kepada anak-anak gitu Jadilah seorang pemberani gitu kan Jadilah inilah, jadilah itu sebagai cewek tuh gitu So it's very like a girl spirit kind of movie gitu It's nice dengan Powerpuff Girls yang bentuk matanya tuh gede banget Yang lucu-lucu gitu Itu sangat-sangat mencuri perhatian anak-anak cewek pada zaman dahulu Pokoknya cerita Powerpuff Girls itu kan cute aja gitu ya Kayak indah gitu Fun gitu Happy Bubbles Blossom and Buttercup Concurring the world gitu Fighting the evil Fighting the bad You know, it's just very nice Tapi Tapi sayangnya Ternyata dibalik cerita Powerpuff Girls tersebut Ada Cerita yang menginspirasi Minya masih belum bisa mengkonfirmasi apakah cerita ini adalah cerita asli Jadi Minya sebut ini adalah cerita yang menginspirasi pembuat Powerpuff Girls Oke Dimana cerita dibalik Powerpuff Girls ini adalah Ada satu orang Ada satu orang anak kecil yang memiliki split personality disorder gitu Split personality disorder itu adalah dimana satu orang memiliki kepribadian ganda gitu Bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima, bisa sepuluh, bisa dua belas, bisa banyak banget Dan si kepribadian ganda tersebut namanya adalah Bubbles, Blossom, dan Buttercup Oke Jadi ada tiga Seperti Powerpuff Girls Nah, si anak kecil yang memiliki split personality disorder atau kepribadian ganda ini bernama Brenda gitu Jadi menjelaskan bahwa kepribadiannya memiliki nama yang diawali huruf B Bubbles, Blossom, dan Buttercup Tiga-tiganya huruf B Dan juga si Brenda ini memiliki seorang kakak yang selalu mengganggunya gitu Nah, si kakaknya ini adalah si Mojojojo gitu Di ceritanya gitu ya So basically, cerita dibalik Powerpuff Girls yang happy, fun, colorful, and everything Itu memiliki arti, at least arti atau inspirasi yang sangat dalam ya Sangat dalam dan benar-benar jauh dari apa yang digambarkan di kartunnya sendiri gitu And it's very interesting to talk about split personality disorder gitu ya Dan Minyo juga pernah nge-google, nge-youtube, buka, search di youtube gitu ya Split personality disorder, orang-orang yang memiliki hal tersebut dan mengeluarkan pribadian-kepribadiannya And it's just blowing my mind Kalau misalnya kalian punya waktu, please search that Split personality disorder And it's just crazy It's just interesting Maksudnya crazy in a very interesting way gitu menurut Minyo ya Karena bisa gitu loh ya Satu orang memiliki tiga kepribadian gitu atau lebih gitu It's just interesting Lalu cerita selanjutnya datang dari cerita kartun Adventure Time Siapa sih yang gak tau Finn dan Jake Siapa yang gak tau dan Lumpy Space Princess gitu ya Kalau misalnya kalian belum tau Kemungkinan di Indonesia gak begitu terkenal si Adventure Time ini Tapi kalau misalnya kalian punya waktu kalian boleh nonton kartunnya Karena kartunnya sendiri itu sangat-sangat imajinatif gitu ya Nontonnya gue kayak orang mabok begitu Literally ini kartun untuk anak-anak kecil gitu Cuman pas kita pas udah dewasa nontonnya tuh kayak yang Gitu loh Kayak kita lagi mabok kayak lagi high begitu Imajinasinya tuh kayak wah indah banget Kayak dimana menceritakan tentang Finn dan Jake Yang melewati sebuah cerita yang seru banget gitu Dimana mereka mencoba menyelamatkan seorang Princess gitu ya Dan si Princess ini pun cinta banget gitu sama si Finn ini gitu Pokoknya ceritanya tuh lucu, indah, amazing dan imajinatif sekali begitu ya Like it's very interesting to watch gitu I really love Lumpy Space Princess Karena dia adalah prinses yang so sassy gitu So me gitu So sassy I really like Lumpy Space Princess Well apparently gitu ya Ternyata cerita asli dibalik Adventure Time ini Jauh dari kata colorful Jauh dari kata fun Jauh dari kata kayak bikin ngakak gitu ya Kayak jauh banget Karena ternyata Minyo masih belum tau apakah ini sudah dikonfirmasi sama yang buatnya apakah belum Tapi ternyata cerita dibalik Adventure Time ini itu sangat menyedihkan Dimana Finn itu adalah seorang anak berumur 13 tahun Yang keluarganya hancur lah begitu ya Dia mendapatkan abuse Dan dia juga seorang anak yang suka dibully sama teman-temannya Dan dia selalu merasa sendiri Kecuali pada saat dia ditemani oleh Jake Dimana Jake itu adalah seekor anjing miliknya Milik Finn Dan mereka selalu main bareng dan lain-lain sebagainya Sampai suatu hari si Jake ini meninggal gitu ya Karena umur gitu Karena memang udah tua aja gitu Si guguknya ini udah tua gitu Dan pada saat itu Finn dimana adalah seorang anak yang sangat-sangat penyendiri Sangat merasa lonely Dia kena depresi gitu ya Dan akhirnya dia mencoba untuk bunuh diri melewati overdosis Finally si Finn ini sendiri dilarikan ke rumah sakit In hope that he will wake up or he will heal Tapi ternyata tidak Dia jatuh ke dalam keadaan koma gitu ya Si Finn ini Dia tidak bangun ya pokoknya Dia nggak bangun Dia masih berada di dalam koma gitu Dan cerita Adventure Time ini berdasarkan dari imajinasinya si Finn Pada saat dia sedang koma gitu ya Berada di dalam kondisi koma Jadi dia itu bermain dengan Jake Menolong si Princess Dan melewati adventure yang sangat keren Itu hanya di dalam mimpi pada saat si Finn koma gitu ya Ini sangat sedih Ini adalah cerita yang sangat sedih Kita kasihan aja gitu So depressing We need a drink So depressing We need a drink Kita lanjut ke cerita selanjutnya Yaitu cerita yang a little bit more fun I'm gonna leave you up from a very depressing story Okay Nah cerita ini berasal dari cerita Popeye Siapa yang gak tau Popeye Oh my god itu film udah jadul banget Aduh ya ampun Popeye itu adalah seorang Sailor Man Popeye the Sailor Man Oh my god Atau pelaut ya Disebutnya pelaut Popeye itu seorang pelaut di ceritanya Dimana dia itu punya mata sebelah picak gitu ya Dan dia punya pipa Makanya kayak bunyinya tutut Barisan gitu ya Dia kayak matanya picak Dan dia kayak pake ada rokok pipanya gitu Dan dia itu punya pacar namanya olive oil Kita tau olive oil itu binyak gitu ya Tapi si olive oil ini adalah seorang wanita yang kurus gitu ya Dan rambutnya suka dicepol kayak gitu gitu ya Pakeannya selalu warnanya hitam sama merah gitu Nah itu pacarnya si Popeye oke Nah si Popeye ini Itu seseorang yang digambarkan sebagai pahlawan gitu ya Kalau misalnya ada masalah yang melanda Dia selalu buka sekaleng kangkung Bukan kangkung, bayam Dia selalu buka sekaleng bayam Dan dia makan langsung ototnya jadi gede Pup, 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 pup gitu kan Gitu langsung Wah dia langsung ngebukin orang aja bawahnya gitu Dan it's a very, very memorable story in my head Oh my god Minya suka banget sama yang namanya Popeye Oke dan gue suka makan Popeye I really like Popeye so much gitu Karena kartunnya itu is very simple It's very fun to watch and everything Dan di dunia nyata ternyata Popeye ini memang benar-benar ada Jadi kartun tersebut gitu ya Jadi si kartun Popeye ini itu digambarkan oleh yang buat kartun Dan si orang tersebut terinspirasi dari orang yang namanya Frank Rocky Fiegel Oke Di tahun 1929 Jadi benar gitu ya Si Popeye ini memang benar ada gitu Matanya picak sebelah juga Dan dia selalu pakai punya pipa Begitu Dan ternyata di dunia nyatanya Si Frank ini itu doyan berantem Begitu Dan dia juga suka makan bayam gitu Makanya disebutkan bahwa bayam itu kayak obat kuatnya lah gitu Kuat? Come on Minyo Gitu Jadi kayak obat yang bikin dia kuat Begitu It's just It's a real It's a real person Gitu Cuman bedanya adalah si bayam tersebut gak segitunya bikin dia kuat gitu Di dunia nyatanya gitu Hanya bedanya cuma disitu doang Dan si olive oil ini juga ada Ada ininya Apa namanya Ada orang aslinya Gue lupa namanya siapa Dan dia memang Adalah seorang yang nyata juga gitu Seorang penjaga toko yang memang kurus Kerempeng gitu Gue gak tau apakah si olive oil ini Dan si Popeye ini yang memang Pacaran atau tidak Atau punya hubungan atau tidak di dunia nyatanya I'm not really sure I haven't look into that at all But it's just cute gitu ya Si Frank ini doyan berkelahi begitu It's just cute Cerita terakhir ini sebenernya adalah cerita rumor gitu ya Ya cerita rumor Dimana ini udah di debunk sebetulnya sama orang Cuman pas pada saat Minyo baca pertama kali tentang cerita ini Kayak cerita aslinya bener bener-bener hati Minyo tuh terobek-robek gitu ya Udah pecah aja gitu ya Tapi pas Minyo nge-research Oh ternyata ya kemungkinan kemungkinan, ada kemungkinan apa yang Minyo baca itu hoax hoax, orang bilang di Indonesia hoax, oke cerita bohong atau cuman gosip belaka cuman Minyo akan tetap menceritakan cerita terakhir ini karena it's just, it's a crazy twisted story gitu ya, it's like a better twisted story dan cerita ini adalah sebetulnya cerita yang bikin Minyo ingin buat video ini gitu, menginspirasi Minyo untuk membuat video ini gitu, membahas tentang kartun gitu dimana, cerita ini adalah cerita tentang crayon sinchan, siapa yang gak tau crayon sinchan di Indonesia, aduh gue putus bener-bener kayak bohong banget gitu, kalau misalnya kalian gak tau crayon sinchan misalnya kalian anak tahun 2000an yang lahir tahun 2000an pun, kayaknya pernah nonton deh, at least sekali dua kali, atau misalnya kalau kalian belum pernah nonton, please nonton, karena itu sebagian dari childhoodnya kakak-kakak kalian, mamah-mamahnya kalian gitu ya, please nonton ya sekarang cari yang namanya crayon sinchan nontonin aja gitu, walaupun di Indonesia dulu sempat di-ban, karena si crayon sinchan ini apparently like melanggar hukum nudity di Indonesia what the fuck like why dan semua orang tua pada zaman zaman dahulu kalah ngebakar semua apa namanya, buku komik crayon sinchan gitu, padahal kayak even my mom did it okay, I'm so sad even my mom burned crayon sinchan book of mine it's my life, it was my life okay, I'm sorry I'm sorry to say crayon sinchan is very sassy jadi crayon sinchan ini adalah menceritakan tentang seorang anak kecil yang bandel banget gitu ya and everybody, every kid are bandel menurut Minyo gak pernah gak bandel at least pernah berkelakuan akal sekali dua kali gitu ya dan si crayon sinchan ini bener-bener bandel banget dan tukang apa ya, dan dia tuh suka nunjukin pantatnya gitu ya suka ogel-ogelin pantatnya gitu dan buka celananya terus ogel-ogelin gitu it's so cute tiba-tiba buka celananya gitu he's very funny kid gitu di ceritanya gitu ya dan dia punya adik kecil yang namanya Himawari punya ibu dan punya bapak gitu ya jadi ada empat anggota keluarga gitu di rumahnya begitu dan ceritanya it's very fun it's very uplifting it's just funny like a real true funny kartun menurut Minyo gitu ya dan ya kemungkinan memang membawa pengaruh buruk memang cuman buat Minyo it's not it's not it's just sebuah cerita yang memang benar-benar bikin Minyo apa ya ngakak gitu loh pada zamannya tapi ternyata apa yang pernah Minyo baca yang bikin hati Minyo tercabik-cabik adalah ternyata sinchan ini ada di dunia nyata di cerita yang Minyo baca si sinchan ini yang namanya sinosuke nohara punya adek memang gitu ya jadi cerita ini dilatar belakangi oleh cerita seorang ibu ada seorang ibu yang namanya Misai dia kehilangan anaknya dimana anaknya sendiri itu adalah sinosuke nohara si sinchan ini pada suatu hari mencoba menolong adeknya yang namanya himawari yang sedang main di jalanan dan hampir tertabrak mobil gitu ya dan finally keduanya itu meninggal di tempat gitu jadi cerita crayon sinchan di cerita yang Minyo baca adalah cerita tersebut gitu dimana ibunya tersebut si ibunya ini itu saking sedihnya anaknya meninggal dua-duanya itu dia mencoba mengenang anaknya itu dengan menggambarkan kenakalan-kenakalan anaknya dengan menggunakan crayon makanya itu disebut crayon sinchan seperti itu ya itu sedih banget gitu ya dan pada saat awal Minyo sebelum research lebih jauh sebetulnya pada saat Minyo baca kenapa Minyo bisa kayak percaya gitu dan hati Minyo teranyu segitunya karena katanya ada last episode-nya crayon sinchan gitu apa namanya episode terakhirnya crayon sinchan yang memang tidak dipublikasikan keumum gitu ya oleh si pembuatnya ini gitu dimana itu menggambarkan cerita aslinya gitu jadi si sinchan ini nolongin Himawari kayak mau narik Himawari tapi dua-duanya akhirnya ketabrak terus meninggal seperti itu awalnya Minyo percaya gitu ya terus Minyo research lebih jauh ternyata itu disebutkan hoax but we will never know if it's a real story it's it is very very sad gitu ya dan ceritanya tuh kayak somehow it's just click with the story itself with the with the cartoon itself gitu dan membuat Minyo agak-agak sedih gitu karena dulu Minyo suka banget nonton crayon sinchan tiap pagi cong aduh tiap pagi gue nontonin sinchan gitu ya diem-diem gitu di belakang mamanya Minyo gitu it's just in my childhood oke si crayon sinchan ini gitu and it's it's it somehow affects me so much oke so that is actually the very last story that I have gitu ya Minyo Minyo mencoba mencari cerita-cerita yang possibly berdasarkan cerita nyata gitu cuman Minyo masih belum menemukannya dan kebanyakan hoax kayak misalnya si sinchan ini gitu ya dan makanya agak sedikit-sedikit limited dan gue ngegantung lo-lo pada bukan ngegantung ya gue meninggalkan kalian-kalian ini dengan cerita ending yang sangat-sangat menyedihkan mohon maaf nih ya gitu ya I'm really sorry tapi emang sinchan itu memang kenapa Minyo pilih menjadi ending story time kali ini karena Minyo suka banget sama sinchan oke dan Minyo tau gitu ya Minyo baca hoax walaupun Minyo udah kayak sedih gitu sempet Minyo nangis gara-gara kayak mengetahui hoax tersebut ya kurang aja loh hoax that is all that I have for you guys gitu ya semoga kalian suka sama video ini dan kalo misalnya kalian punya cerita-cerita kartun yang kalian tau atau kalian punya gitu ya yang kalian tau kayak oh ini ada cerita aslinya lala lili lala nini gitu ya please comment down below tulis di komen box di bawah yuk kita ngobrol tentang kartun-kartun yang ada di dunia ini dan cerita di balik kartun tersebut sekali lagi Minyo ingetin juga jangan lupa buat subscribe ke Minyo dan nyalain tombol notifikasinya because you need that in your life you need me in your life gak juga sih cuman kayak ya keren aja gitu biar gue cepet-cepet 100k begitu ya aduh udah lama banget gue mainin youtube gak main gak dapet 100k aduh lama gak apa-apa I mean I'm okay with it I'm seriously okay with it karena Minyo tau viewersnya Minyo banyak cuman gak nge-click subscribe itu yang Minyo keselin oke itu doang but thank you guys so much for watching and as per usual if you like this kind of video hit the thumbs up and also subscribe to my channel and don't forget to also follow me on another social media under at Minyo TigaTiga alright and I'll see you guys later bye muah